Wahyu, Pasal 9 Lubang Maut Kemudian malaikat kelima meniup sangka kalanya. Lalu saya melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang maut yang tidak terhingga dalamnya. Ketika dibukanya pintu lubang itu, memancarlah asap. Seakan-akan dari sebuah perapian yang besar sekali. Sehingga matahari dan udara menjadi gelap karenanya. Kemudian keluarlah belalang-belalang dari asap itu, turun ke bumi. Mereka diberi kuasa menyengat seperti kalajengking. Mereka dilarang merusak rumput, tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohonan. Mereka hanya diizinkan menyerang orang-orang yang tidak mempunyai materai Allah pada dahinya. Mereka tidak boleh membunuh, Melainkan hanya menyiksa orang-orang itu selama lima bulan dengan kesakitan seperti disengat kalajengking. Pada masa itu, orang akan berusaha membunuh diri, tetapi tidak sanggup, karena maut tidak akan datang. Mereka ingin sekali mati, tetapi maut melarikan diri dari mereka. Belalang-belalang itu nampaknya seperti kuda yang diperlengkapi untuk berperang. Di atas kepala mereka terdapat semacam mahkota emas, dan mukanya seperti muka manusia. Rambutnya panjang seperti rambut wanita, dan giginya seperti gigi singa. Mereka memakai perisai dada yang nampaknya terbuat dari besi, Dan bunyi sayap mereka mengguruh seperti pasukan kereta yang sedang laju ke medan perang. Mereka memiliki ekor penyangat seperti kalajengking, Dan pada ekor itu terdapat kuasa yang diberikan kepada mereka selama lima bulan untuk menyiksa orang. Raja mereka ialah penguasa lubang maut yang tidak terhingga dalamnya itu. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, Dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion. Artinya dalam bahasa Indonesia, perusak. Satu malapetaka sudah berakhir, tetapi masih ada dua malapetaka lagi. Malaikat ke-6 meniup sangka kalanya, Dan saya mendengar suatu suara berbicara dari keempat tanduk di mezbah emas, Yang terdapat di hadapan tahta Allah. Katanya kepada malaikat ke-6, Lepaskan keempat roh jahat yang diikat di dekat sungai Efrat. Mereka sudah disiapkan untuk tahun, bulan, hari, dan jam itu. Dan sekarang mereka dilepaskan untuk membunuh sepertiga dari segenap umat manusia. Mereka memimpin suatu angkatan perang sebesar 200 juta anggota pasukan berkuda. Saya mendengar jumlah itu disebutkan. Dalam penglihatan itu, saya melihat kuda mereka menyebar di hadapan saya. Penunggang-penunggangnya memakai perisai dada berwarna merah api, Biru langit, dan kuning belerang. Kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa. Dari mulutnya terpancar asap dan api, Dan belerang, menyala, Yang membunuh sepertiga dari umat manusia. Kuasa untuk membinasakan itu bukan hanya terdapat pada mulut mereka saja, Melainkan juga pada ekor mereka. Karena ekor mereka sama dengan kepala ular, Dan dapat menyerang dengan gegitan maut. Namun, orang yang masih hidup sesudah malapetaka-malapetaka ini, Tetap tidak mau menyembah Allah. Mereka tidak mau berhenti menyembah roh-roh jahat, Atau meninggalkan berhala-berhala mereka Yang terbuat dari emas, perak, tembaga, batu, dan kayu. Yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Mereka juga tidak mengubah pendirian dan sikap mereka, Terhadap semua kejahatan yang mereka lakukan. Yaitu pembunuhan, Sihir, Perbuatan-perbuatan amoral, Dan pencurian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.